Wow sadis juga ya Seorang wanita muda asal Cina memutuskan pria yang baru ia kencani setelah tahu bahwa mobil Porsche Cayenne miliknya ternyata palsu Dilansir di World of Bus, wanita tersebut bertemu dengan kekasihnya di sebuah acara Ia tertarik dengan kepribadian dan mobilnya Wanita itu mengatakan meskipun pacarnya punya mobil mewah, ia tetap rendah hati Ia masih mengenakan baju merek online dan makan di food stall Suatu hari wanita itu menyirimkan foto Porsche Cayenne milik pacarnya ke grup chat Dan ia kaget mengetahui ternyata mobil itu bukan mobil Porsche Cayenne Sebenarnya mobil itu adalah mobil buatan Cina yang menjiplak mobil mewah buatan Jerman itu Dan inilah mobil Porsche Cayenne yang sebenarnya Wanita tersebut awalnya sempat marah karena logo Porsche ada di tiap sisi mobil Tapi temannya mengatakan bahwa logo bisa dibeli di toko online Dan sebenarnya mobil pacarnya adalah Zotia SR9 yang harganya jauh di bawah harga Porsche Setelah itu wanita itu minta putus ke pacarnya karena ia telah mempermalukannya di hadapan teman-temannya Sebagai info, kalau kalian ke Cina dan melihat mobil mewah, jangan kaget dulu Siapa tahu mobil mewah itu KW Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini Subscribe yuk Kemarin pinguin tiup, sekarang kupu-kupu palsu Pertama, ada pinguin palsu di Cina Dan sekarang mereka telah memutuskan untuk mengambil kesalahan di tingkat berikutnya Dengan menghadirkan Anda sebuah pameran kupu-kupu palsu Pameran yang disebut dinosaur and butterfly diadakan di akhir pekan lalu di sebuah taman di daerah Mashan Di daerah otonomi Guangguang, Guangxi Menurut iklan yang tampil di aplikasi WeChat, puluhan ribu kupu-kupu dari jauh dan luas di pameran akan mendarat di bahu dan jari pengunjung Tapi ketika Mr. Huang dan putrinya melakukan perjalanan sejauh 62 mil untuk melihat pameran itu Yang mereka lihat hanyalah kupu-kupu plastik yang ditempatkan sembarangan di atas tanah Hal ini membuat pengunjung marah Mengatakan bahwa mereka merasa ditipu oleh Yulin Baishang Exhibition Service Company yang menyelenggarakan acara tersebut Seorang staff pembela perusahaan tersebut mengatakan bahwa iklan tersebut tidak palsu Yang mengapa tidak bisa menyampaikan kupu-kupu plastik di jari seseorang Sementara itu pihak taman telah menanggapi Mengatakan bahwa peserta pameran telah membersihkan semuanya Dan jika hal seperti ini terjadi lagi Mereka tidak akan menyewakan area tersebut kepada mereka Para peserta pameran entah bagaimana berpegang teguh Pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa pameran tersebut sesuai dengan imajinasi setiap orang Di China adalah hal yang normal jika melihat barang palsu di mana-mana Mungkin akan lebih mengejutkan jika sesuatu benar-benar nyata China suka dengan barang-barang palsunya Contohlah charger iPhone made in China Mereka sangat aman dan sempurna untuk tiap kesempatan Lebih baik lagi pintu darurat di sebuah mall di China ini Ada dua pintu untuk membuat mereka lebih efisien Dan lebih baik lagi dengan Feng Shui ganda Oke, jadi mungkin memiliki pintu darurat yang tidak mengarah kemanapun Mungkin bukanlah ide terbaik Tapi ya, apa sih yang dapat terjadi? Pada kenyataannya memiliki desain jenis tersebut Bahkan bisa berguna dalam beberapa kasus Jadi, jika Anda sedang berada di China Dan menggunakan beberapa pintu darurat yang tak mengarah kemanapun Jangan panik Pintu memang didesain seperti itu Karena made in China Sembilan pencari sensasi terluka Salah satu dari mereka terluka serius Ketika wahana karnaval ini menerjang turun meniban mereka di China Kecilakan terjadi di sebuah karnaval kuil di Provinsi Gansu di Barat Laut Negara pada 9 Maret Menurut laporan, anak berusia 9 tahun dan 8 orang dewasa Tertiban ketika wahana tak berfungsi tidak lama setelah dijalankan Saksi mengatakan mereka mendengar suara keras dan melihat semua besi terlepas Ketika penumpang wahana kursi berputar berada di sekitar 15 kaki dari tanah Anggota petugas layanan darurat bergegas ke tempat kejadian Dan berhasil membebaskan pengunjung festival yang terjebak Yang kemudian segera dibawa ke rumah sakit Menurut laporan, wahana sejak itu telah dihancurkan Sekarang polisi sedang menyelidiki apakah ini adalah kasus made in China lainnya Atau masalah kurangnya pemeliharaan dalam rangka mendapatkan lebih banyak untung